Halo teman-teman Dimanapun kalian berada semoga sehat terlalu Seperti biasa kita akan mencari daun-daun Atau obat-obat herbal yang bermanfaat di sekitar kita teman-teman Saya ini ada di daerah persawan teman-teman Daerah mana ya itu Itu adalah desa Ngempelak Atau Gunung Itu adalah desa Mana ya itu Kertonatan disebelah sana teman-teman Nah itu Kertonatan Dan ini adalah Kabupaten Boyolali teman-teman Disini saya akan berbagi sedikit Tentang mengenai Nah gini teman-teman Oke teman-teman ini adalah Dami atau merang yang sudah Tidak terpakai lagi teman-teman Ternyata ini itu Sangat ampuh dan Banyak manfaatnya untuk pengobatan teman-teman Seperti apa teman-teman Nanti aja kita bahas lagi Ini kita cari dulu secukupnya Kita cari secukupnya teman-teman Terima kasih telah menonton Buat teman-teman Ini saya rasa sudah cukup Yuk kita perjalanan pulang yuk teman-teman Nanti kita bahas lagi Lagi pulang yuk Kita masih jalan-jalan aja yuk Naik sepeda Menuju ke rumah teman-teman Sama lihat-lihat pemandangan di sekitar Yuk Sini mas Sini mas Nah itu teman-teman Pemandangan daerah Daerah kabupaten Boyolali Ini adalah desa Ngemplak Dan sebelah sana itu Desa Kolagan atau Kertonatan Teman-teman tuh Sebelah sana itu Kolak kiri Dan Oke teman-teman ini kita Bisa gunung Nah ini kita lah pulang Nah ini adalah Sudah nyampe Daerah Sambon teman-teman Oh sebelah sana itu Sebelah sana itu adalah Sambon Nah itu Desa Grimarto teman-teman Nah Daerah rumah saya itu Nah itu Nah pemandangan Gak bisa lah itu Baga ada ya Mencari belum Ini pemandangannya Gak apa Nah itu adalah Gunung Lawu kayaknya teman-teman itu Di belah sana itu Gunung Lawu Iya Gunung Lawu Oke teman-teman Karena Adolasi panjang Kita cek itu Oke Oke teman-teman Maaf saya skip-skip Karena ini durasi panjang Ini kita udah Sampai Desa Grimarto Teman-teman Nah itu adalah Desa saya Desa saya Kumpun baru Tidak benar Tidak menuju pulang Udaranya itu enak Sejuk Seperti ini Oke teman-teman Ini udah semua sampai rumah Nanti Untuk apa Gunaan merang dan Daun padinya Teman-teman Nanti kita bahas di rumah aja Teman-teman Agak biar agak enak Penjelasannya Kita stop dulu lagi ya Teman-teman Maaf Ini adalah Merang atau disebut Dami atau daun padi Yang Kita cari disana tadi Yuk kita langsung aja Proses ke pembuatannya Ini jam udah siang banget ini Mau jumatan ini ternyata Oke teman-teman Langsung aja Karena ini udah siang banget Ini Adalah hari jumat Teman-teman Ini kurang lebih Jam sebelasan Kurang lebih Kita keluarkan dulu Ini Adalah Daun padi Yang sudah tidak dipakai Atau merang Atau dami Teman-teman Nah seperti ini Bentar ya mas Bentar apa ya Kita Butuh air sebenarnya mas Butuh air Butuh air sedikit Tapi udah gak usah Pake air Besanya itu Kita Yang kering Nah yang kering ini Teman-teman Nanti kalau udah Dinyalakan apinya Dibakar Kita kasih air sedikit Agar apa Yang dibutuhkan itu Asapnya teman-teman Seperti apa teman-teman Dan apa gunanya Ini sangat bermanfaat Dan Gampang banget Mudah kita cari Di sekitar bawah Oke langsung aja Kita bakar ya teman-teman Oke Kita bakar seperti ini Usahakan apinya itu kecil aja teman-teman Nah Kalau membesar Begini ini teman-teman Jangan sampai Jangan sampai membesar teman-teman Nah Kalau membesar kita Gini Bentar teman-teman Nah Gini teman-teman Apabila kita mengalami Kutu air di kaki teman-teman Kutu air Kutu air Atau Rangan teman-teman Ternyata Asap dari daun padi ini Atau merang Atau disebut dami ini Sangat ampuh banget Untuk menyembuhkannya teman-teman Bagaimana caranya teman-teman Cukup gini aja teman-teman Misalnya Kaki kita Kutu air Atau rangan Nah Kita cukup Nah Kasihkan asap seperti ini teman-teman Nah Kita asapin Teman-teman Kita asapin seperti ini Nah Kita Asapin sampai benar-benar hangat Wuh Nah Kalau kita terkena kutu air Sering kegiatan di sawah Nah Kita kalau apinya besar Kita tumpuk lagi teman-teman Nah Biar apa Asapnya itu banyak Nah ini Kalau warnanya sudah sampai menguning Nah Kita bisa matikan dulu apinya Nah Karena apa teman-teman Yang dibutuhkan itu asapnya Nah Kalau seperti ini asapnya Mungkin asapnya suka sama mas Makanya diikutin terus Nah Seperti ini teman-teman Lakukan seperti ini Setiap hari Kalau Sudah kegiatan Wuh Wuh Kebakar mas Karena gak bawa air teman-teman Kalau bawa air itu Kita bisa siram-siramkan Agar apinya itu kecil Dan keluar Asapnya itu banyak Teman-teman Nah ini teman-teman Asapnya ini Asapnya ini sangat Bermanfaat banget Untuk menyembuhkan Kutu air atau orangan Teman-teman Mungkin teman-teman sudah paham kan Kita asap-asapkan Di bagian kaki kita yang Kena Kutu air atau orangan Pelahan-pelahan teman Kalau sudah rasa panas Kita Angkat dulu Kalau sudah gak ada apinya Kita Lakukan Segini Nanti itu akan keluar Keluar minyak Atau kuning-kuning Seperti ini teman-teman Nah nanti Di selah-selah ini Biasanya kita sering Kutuk air atau Orangan teman-teman Oke teman-teman Cukup segitu saja Dari pengalaman saya Teman-teman Semoga ini bermanfaat Mungkin teman-teman Sudah paham teman-teman Bagi teman-teman Yang mendukung channel saya Dan Menyuscribe atau like Saya banyak-banyak Terima kasih Yang belum Mari kita like dan subscribe Seikhlas teman-teman saja Semoga Channel ini Bisa berkembang Oke teman-teman Cukup segitu saja Pengalaman saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton